Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jermalasari Syamsu IMK1A1-20111 Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Siganus kenalikulatus Siganus kenalikulatus ini merupakan salah satu jenis ikan beronang yang termasuk dalam jenis Siganus dan panggil Siganudai dimana ukurannya bervariasi dari kecil sampai sedang Nah untuk keciri-cirinya Ikan Siganus kenalikulatus ini memiliki tubuh yang titik dan oval dan di atas punggungnya itu terdapat jari-jari yang tajam Nah untuk kulitur ini mengandungan cuan dan tubuh ikan ini dilindungi oleh sirik-sirik yang sangat halus Nah untuk sirik punggungnya tertiri dari 13 jari-jari yang keras dan 10 jari-jari yang halus Ikan dari ikan ini juga bervariasi dari abu-abu kejauhan sampai coklat kecuninan Lanjut untuk penyebaran dari Siganus kenalikulatus yaitu memiliki pada perairan planet Indo-Pasifik diantaranya Samudera India Samudera Pasifik Barat dan Tengah dan Bino Amerika Untuk penyebaran produksinya Siganus kenalikulatus jantan mencapai dewasa dengan ukuran 11-13 cm Nah pada betulnya dari ukuran 13-20 cm Pemijinan Siganus kenalikulatus terjadi selama awal bulan Januari sampai April dan meningkat pada Februari sampai Juni Setelah dari Siganus kenalikulatus terdapat dua ekosistem yang pertama ekosistem pada terubu karang dan yang kedua ekosistem pada padang lamun Manfaat Ikan Siganus kenalikulatus Ikan ini merupakan makanan yang enak, gurih, dan disukai banyak orang sehingga pemasaran ikan ini cukup baik Nus kenalikulatus merupakan salah satu jenis komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena mengingat harganya yang cukup mahal yaitu berkisar 50 ribu per kilogram Oleh karena itu ikan baronang adalah salah satu ikan target bagi nelayan Untuk manfaat lainnya yaitu bagus untuk ibu hamil dan janin Daging ikan baronang memiliki kandungan asam amino yang bermanfaat untuk mencegah bayi lahir cacat Manfaat selanjutnya untuk membantu menambah nafsu makan Ikan ini memiliki kandungan vitamin B1, omega 3, dan zinc yang berhasil untuk membantu menambah nafsu makan terutama pada anak-anak Selanjutnya membentuk masa otot tubuh Ikan ini merupakan sumber protein hewani yang baik Protein ini memiliki fungsi mengatur pH tubuh menyimbangkan asam dan basa dalam tubuh juga membantu membentuk masa otot tubuh kita Lalu membuat kulit kita jadi lebih halus Ikan ini memiliki kulit yang bisa dibilang tebal Dalam kulit tebal tersebut terdapat banyak kolagen yang memiliki khasiat untuk membuat kulit kita jadi lebih halus dan mulus Kandungan vitamin C dan E yang juga terdapat dalam kulit ikan ini juga berhasil untuk mencerahkan kulit kita Nah, yang terakhir Menjaga kesehatan mata Selain memiliki kandungan vitamin C, D, dan E Ikan ini memiliki kandungan vitamin A di mana vitamin A ini bagus untuk menjaga kesehatan mata kita Sudah menjadi rahasia umum, vitamin A ini merupakan kandungan vitamin yang bagus untuk menghindarkan mata kita dari rabun jauh dan rabun dekat Nah, terkait gini-gini yang terkandung di dalam jenis kenarif platus ini terdiri dari energi protein lemak dan karbol untuk energinya itu terdiri dari 78 kcal proteinnya 14,5 gram lemaknya 1,60 gram dan karbol 1,70 gram 1,60 gram 1,60 gram 1,60 gram 1,60 gram 1,60 gram